Satu unit mobil sedan terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter di Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Rabu 10 Mei 2023. Mobil berwarna hitam itu tampak ringset pada bagian kap depan dan bumper belakang setelah menghantam bebatuan yang ada di dasar jurang yang kebetulan merupakan aliran sungai Maton. Pantauan Tribun Jogja.com di lokasi sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, mobil tersebut masih berada di dasar jurang. Pengemudi dan penumbang mobil tersebut telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat oleh warga sekitar. Kapolsek Jatinom AKP Nahrawi mengatakan peristiwa kecelakaan tunggal itu terjadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kejadian sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, saat itu sopir bernama Sudadi belajar mengendarai mobil di lapangan Jatinom, ujarnya saat ditemui Tribun Jogja.com di lokasi. Kemudian, lanjutnya, Sudadi yang berusia 65 tahun belajar menyetir bersama Kusmi Anto yang berusia 58 tahun. Saat itu, telah berlangsung sekitar 20 putaran mengelilingi lapangan sepak bola tersebut. Pak Kus menampingi, sudah berjalan 20 putaran. Pak Kus ajak pulang, pas mau jalan lagi diduga karena kurang waspada saat menanjak gas mobil berjalan cepat menuju tiang gawang, ucapnya. Selanjutnya, karena di belakang gawang adalah jurang, mobil tersebut terjun ke dalam jurang yang dasarnya merupakan sungai. Kondisi korban sempat dibawa ke rumah sakit. Tidak luka berat, cuma luka ringan ada memar di lutut dan pinggang. Sekarang sudah ke rumahnya, ucapnya. Terima kasih telah menonton!